Timnas Indonesia U22 mengalahkan Timnas Thailand U22 di final SEA Games 2023. 3-5-2 lewat extra time. Final di Olympic Stadium Phnom Penh ini menyisakan banyak cerita. Salah satunya adalah tentang aksi keeper Thailand Soponwit Rakyat. Indonesia unggul 2-0 terlebih dahulu melalui sepasang gol Ramadan Sanantamanit 20 dan 50, tetapi Thailand bisa menipiskan selisih skor lewat gol Anand di menit 65. Skor 21 untuk keunggulan Indonesia sepertinya akan menjadi skor akhir final ini. Namun Thailand ternyata bisa mencetak gol balasan kedua melalui Yotsa Korn Burap Hadi Injiri Time dan laga pun berlanjut ke extra time. Di extra time, Indonesia langsung memimpin lewat gol Irfan Jauhari. Gol ini memicu keributan di pinggir lapangan karena benci Thailand sepertinya tak terima dengan selebrasi bench Indonesia. Keeper Thailand Soponwit Rakyat terlihat berlari dari gawangnya untuk ikut baku hantam. Pemain Indonesia yang menjadi sasarannya adalah komang teguh dan akhirnya dua pemain ini sama-sama di kartu merah. Setelah keributan reda, pertandingan dilanjutkan. Indonesia mencetak dua gol lagi lewat Fajar Fathur Rahman serta Bekham Putra. Dalam laga yang dibanjiri hujan kartu kuning dan kartu merah serta diwarnai keributan ini, Indonesia menang 5-2 dan keluar sebagai peraih medali emas. Terima kasih telah menonton! Das��게 adalah kisar dan penganggap cicat berhubil naik diri. tidak ada banyak orang yang baik. J ok, kita ber escrevi 3 kali untuk berhubungan dengan kisar dan berhubungan. Terima kasih telah menonton! Kisar dan berhubungan dengan kisar dan berhubungan dengan kisar dan berhubungan saya. A'Crisney Zoo!